Pertemuan yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia baru saja berpartisipasi atau hadir dalam tanda kutip dalam KTT Virtual G20 yang khusus membahas mengenai isu COVID-19. Jadi pertemuan dimulai pada pukul 7 malam dan baru saja berakhir. KTT G20 kali ini tidak hanya dihadiri oleh anggota G20 tetapi juga oleh organisasi-organisasi internasional misalnya WHO, PBB, IMF dan juga World Bank serta beberapa negara lain yang diundang. Nah pertanyaannya adalah kenapa KTT khusus G20 secara virtual ini dilakukan kali ini. Tentunya ini merupakan bukti dari leadership atau global leadership G20 dalam menangani krisis yang terjadi pada saat ini. Nah pesan utama yang kita dapatkan dari penyelenggaraan KTT luar biasa ini adalah atau KTT khusus ini adalah bahwa pandemik mengingatkan kita mengenai saling keterkaitan atau interconnectedness dan juga funnabilitas kita. Kita tahu bahwa virus ini tidak mengenal batas negara oleh karena itu untuk melawan virus ini maka harus dilakukan kerjasama secara bersama terkoordinasi dan bersinergi. Oleh karena itu sense of solidarity, kerjasama dan sinergi tampak muncul dari semua statement yang diberikan oleh para leaders. Dari statement-statement tadi kita melihat komitmen tinggi atau determinasi yang tinggi dari para kepala negara kepala perwakilan untuk melindungi hidup atau melindungi manusia. Karena ini tentunya menyangkut isu kesehatan, kemudian juga mengembalikan kepercayaan menjaga stabilitas keuangan, menghidupkan kembali pertumbuhan ini nanti ranahnya ekonomi. Ibu Menteri Keuangan akan banyak menyampaikan mengenai masalah ekonomi. Termasuk di dalam statement tadi bagaimana para kepala negara, kepala pemerintahan menyampaikan upaya untuk meminimalkan disrupsi terhadap perdagangan dan global supply chain. Beberapa kepala negara juga menyampaikan mengenai pentingnya kita memberikan perhatian kepada negara berkembang dan juga least developed countries termasuk setjen PBB secara khusus menyampaikan mengenai hal itu. Karena negara-negara berkembang dan least developed countries memiliki kapasitas yang berbeda, kapasitas yang tidak sama dengan negara-negara berkembang dalam menangani isu COVID-19 ini. Sekali lagi, koordinasi, sinergi, solidariti, soliditas menjadi ruh dari pertemuan KTT khusus G20 mengenai COVID-19. Nah, tadi di dalam pernyataannya Bapak Presiden intinya kembali menekankan pentingnya kerjasama, soliditas, sinergi. Dan Presiden menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa kita harus memenangkan dua peperangan sekaligus, yaitu satu melawan COVID-19 dan yang kedua adalah melawan pelemahan ekonomi dunia saat ini. Nah, itulah dua pesan besar yang disampaikan Presiden di dalam statement nasional tadi. Dan dari pertemuan ini tadi akan dikeluarkan leader's statement yang intinya dibagi di dalam empat hal. Satu adalah mengenai upaya untuk memerangi pandemik. Yang kedua adalah bagaimana kita men-safeguard ekonomi global. Yang ketiga adalah bagaimana kita meng-address disrupsi perdagangan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memperkuat kemitraan global atau global cooperation. Jadi itulah ruh atau apa yang muncul yang disampaikan oleh para kepala negara dan juga apa yang disampaikan Presiden di dalam KTT khusus mengenai COVID-19 yang dilakukan oleh negara-negara G20. Untuk isu yang terkait dengan ekonomi, keuangan, saya persilahkan Ibu Menteri Keuangan.